Terima kasih telah menonton Aku tidak tahan dengan hadiah besarmu Miao Yan dengan cepat melambaikan tangannya Lu Chen terlambat Mata Lu Chen menjauh dari tubuh Miao Yan dan tertuju pada mayat Pan King Yan di tanah Menampakkan secercah kesedihan Saat itu di kota Suangmu, Pan King Yan lah yang mendaftarkannya sebagai murid Sekte Feiksia Dan mengizinkannya menghabiskan waktu yang menyenangkan di Sekte Feiksia Pan King Yan memperlakukannya dengan baik dan bahkan berperang untuknya Sayang sekali dia datang terlambat Orang tua itu sudah meninggal Jadi mengapa tidak bersedih? Lu Chen, apakah kamu sudah selesai membicarakan masa lalu? Han Yi menyela duka Lu Chen dan berkata dengan dingin Han Yi tidak pernah menyangka Lu Chen akan muncul di gerbang Feiksia Dia awalnya berpikir bahwa meskipun Lu Chen kembali untuk menyelamatkan negara Akan memakan waktu cukup lama untuk kembali Lagi pula, jarak antara dunia dan dunia sekuler terlalu jauh Hanya menggunakan susunan teleportasi, Anda harus mentransfer berkali-kali Dan Anda harus berlari setengah jalan yang akan memakan waktu berhari-hari Tetapi dia tidak tahu bahwa Suantian Bizong dan cabang pertama memiliki formasi teleportasi langsung Yang dapat mempersingkat waktu Lu Chen Kemunculan Lu Chen yang tiba-tiba membuatnya terkejut Tetapi ketakutannya terhadap Lu Chen berangsur-angsur berkurang karena status alkimianya Belum, tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu dulu Mata Lu Chen tertuju pada Han Yi Dan ketika dia melihat jubah alkimia Han Yi, mulutnya melengkung menghina Tingkat 3 dan Zun Alkimia bajingan ini berkembang sangat cepat Sejujurnya, dengan promosi yang begitu cepat, Han Yi jelas merupakan seorang jenius alkimia kelas 1 Secara relatif, alkimia peringkat ketiga jelas tidak cukup untuk dilihat di depan Lu Chen Dan status alkimia sangat rendah sehingga menjadi sampah Oke, tapi aku ingin bicara dengan mayatmu Han Yi teringat masa lalu, ketika dia dipukuli sampai mati oleh Lu Chen Setengah mati, jadi dia bergegas dengan marah, menunjuk ke arah Lu Chen Dan berteriak kepada jenderal di sampingnya Pergi dan potong kepalanya Akan ada menjadi banyak hadiah Lusinan jenderal di tahap akhir alam transformasi roh meraung dan bergegas ke langit untuk membunuh Lu Chen Begitu Lu Chen menghela nafas, begitu paksaan keluar Para jenderal segera terkunci di udara, tidak bergerak Mengapa paksaannya begitu kuat, di dunia apa dia, he, 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 apakah dia, orang kuat di alam tiangang Ya Tuhan, bagaimana mungkin ada orang sekuat itu, apakah kita sudah mati Ya, kita sudah mati Semua jenderal ketakutan, wajah mereka pucat, dan semua pikiran menjadi malu Tidak hanya para jenderal yang ketakutan, tetapi ratusan ribu tentara elit kekaisaran Ruofeng sangat ketakutan Hingga hati dan kantong empedu mereka retak, dan mereka bahkan tidak bisa menggerakkan kaki mereka Hanyi sangat ketakutan hingga dia gemetar, dia hampir mengompol Lu Chen adalah orang kuat di alam tiangang Ya Tuhan, dia menjadi begitu kuat, aku tidak bisa mempercayai mataku lagi Fake Xiamen terselamatkan, kita terselamatkan Puluhan ribu murid Sekte Veiksia semuanya tampak terkejut, begitu bersemangat hingga mereka tidak bisa menahan diri Bahkan Miao Yan, yang pernah tinggal di Istana Senmu, dikejutkan oleh Lu Chen Yang mengejutkan Miao Yan bukanlah ranah Lu Chen, tetapi kecepatan peningkatan ranah Lu Chen Ketika Lu Chen pergi ke Suantian Bizong, dia bahkan tidak mencapai alam transformasi roh, tapi sekarang Yang paling penting adalah Lu Chen baru menjauh dari Sekte Veiksia selama lebih dari setahun, yang sebenarnya tidak banyak waktu untuk seorang seniman bela diri, dan itu cukup singkat Dalam waktu sesingkat itu, Lu Chen benar-benar menerobos beberapa alam besar, dan masuk ke dalam jajaran pembangkit tenaga listrik di alam tiangang Ini adalah kecepatan terobosan seperti terbang Bahkan beberapa bakat seni bela diri di luar dunia tidak dapat dibandingkan dengan bakat Lu Chen Kecepatan peningkatan batas Lu Chen benar-benar bisa digambarkan sebagai orang mesum Siapa yang baru saja membunuh Pan King Yan, tetua pertama Veiksia men Mata Lu Chen dingin, dan dia bertanya dengan nada dingin Itu dia, Miao Yan menunjuk ke arah langit, menunjuk ke seorang jenderal yang tinggi Aku, 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 aku tidak bermaksud demikian, aku tidak sengaja membunuhnya Ekspresi jenderal jangkung itu berubah drastis, dan dia langsung pipis ketakutan Mati, Lu Chen meledak dalam kemarahan, meraih jenderal jangkung itu dengan tangannya yang besar, dan menghancurkan jenderal jangkung itu hingga berkeping-keping, hanya menyisakan kanopi berlumuran darah Tuanku, mohon maafkan saya, semua jenderal ketakutan dan memohon belas kasihan Kalian semua adalah penjajah, kalian membunuh murid sekte Veiksia yang tak terhitung jumlahnya, dan kalian masih ingin hidup Tidak mungkin, biarkan aku mati Lu Chen mengeluarkan raungan marah, dan energi sejatinya melesat, meliputi lusinan jenderal yang berada di udara Bang-bang-bang, terdengar suara ledakan yang mengerikan Setelah itu, tentakel darah naik ke udara dan jatuh ke tanah Kamu sekarang, mata Lu Chen tertuju pada Han Yee, dingin dan tidak berperasaan, seolah dia sedang melihat orang mati Saya seorang alkemis peringkat ketiga, Anda berani membunuh saya Han Yee mengertakkan gigi, menunjuk jubah alkimia di tubuhnya, meningkatkan status alkimia, dan menantang Lu Chen Kamu hanyalah raja alkimia peringkat sembilan Kamu lebih rendah dariku di depan alkimiaku Menurut aturan alkimia, kamu harus memintaku lakukan ritual alkimia dan hormati aku Hei, apa menurutmu aku tidak akan berani membunuhmu jika aku menaikkan status dan dao Lu Chen mencibir, Pilking membunuh Pil Lord, ini pemberontakan besar, Pilsek pasti akan membunuhmu Han Yee membusungkan dadanya, penuh percaya diri lagi Raja alkimia pasti tidak bisa membunuh Dan Zun, tapi berbeda jika Dan Zun membunuh Dan Zun Dan Zong akan memperlakukan kami sebagai keluhan pribadi dan tidak akan peduli dengan hidup atau matimu Lu Chen mencibir, maksudmu, kamu juga seorang Dan Zun Kapan kamu menjadi Dan Zun? Han Yee terkejut Saya sudah lulus penilaian Dan Zun, tahukah Anda? Entahlah, aku juga tidak percaya, kecuali kamu mengenakan jubah alkimia Han Yee menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat, dan dia berteriak lagi Jika kamu bukan Dan Zun, kamu berani membunuhku di depan umum Aku jamin Dan Zong akan mengejarmu sampai ke ujung dunia, dan kamu tidak akan pernah mati Oke, aku akan membiarkanmu, bodoh, mati dengan tenang Setelah Lu Chen selesai berbicara, ada jubah hijau tambahan di tangannya Jubah hijau itu dipenuhi dengan alkimia, dan itu adalah jubah alkimia yang asli Hanya saja jubah hijaunya tidak memiliki satupun pola putih, dan yang terlihat jelas pola Dan Zunnya belum menyala Jubah baru, belum dipakai Han Yee terkejut Yah, itu terlalu dekat, aku tidak punya waktu untuk memakainya Akan kutunjukkan padamu sekarang, sehingga kamu bisa menyaksikan aku menyalakan pola alkimia sebelum kamu mati Lu Chen melepaskan jubah alkimia dan langsung memakainya Paling-paling kamu bisa menyinari pola Dan Zun Han Yee berteriak Benar saja, pola putih menyala pada jubah hijau di tubuh Lu Chen, yang mulia alkimia peringkat pertama Yang satu sudah selesai, jangan tampilkan yang kedua Han Yee menelpon lagi Namun, saat berikutnya, pola Dan Zun kedua di tubuh Lu Chen menyala Hei, itu hanya alkimia peringkat dua Han Yee hanya mencibir, tapi wajahnya berubah dengan cepat Sebab, pola Dan Zun lainnya menyala Dan Zun peringkat ketiga, peringkat yang sama denganku, itu sudah cukup Han Yee menelan ludahnya Jika Lu Chen berada di level yang sama dengannya, Lu Chen tidak akan mendapat keuntungan apapun Jika Lu Chen membunuhnya, dia akan tetap diburu oleh Dan Zong Kecuali Lu Chen adalah yang mulia alkimia tingkat empat, maka dia dalam bahaya Ketika ada keluhan pribadi, jika seorang alkemis tingkat tinggi membunuh Alkimia tingkat rendah, meskipun sekte alkimia tidak akan bahagia Ia akan mempertahankan prinsip mulia status alkimia Dan tidak akan meminta pertanggung jawaban alkimia tingkat tinggi Pada saat ini, lapisan cahaya putih baru muncul di tubuh Lu Chen Dan ekspresi Han Yee berubah Jangan menyalakan pola alkimia keempat Jangan, jangan Melihat cahaya putih semakin terang Han Yee benar-benar panik Tentu saja dan telur, yang seharusnya datang masih ada di sini Pola dan Zong keempat menyala dengan sia-sia Seperti bimah sakti yang jatuh sembilan hari Cahayanya bersinar terang Dan Zong peringkat keempat satu peringkat lebih tinggi dari Han Yee Status alkimia sangat hierarkis Satu tingkat lebih tinggi berarti satu tingkat lebih tinggi Wajah Han Yee benar-benar gelap Seluruh tubuhnya gemetar Dan pikirannya kosong Namun, ini belum berakhir Pola dan Zong kelima kemudian menyala Pola dan Zong ke enam menyala satu demi satu Pola dan Zong ke tujuh muncul Pola dan Zong ke delapan datang satu demi satu Artikel 9 Pola dan Zong bersinar ke langit Pada saat pola alkimia ke sembilan menyala Sembilan pola alkimia pada jubah alkimia biru Lu Chen bersinar Dengan kecemerlangan yang menyilaukan pada saat yang sama Menerangi dunia dan bersinar selamanya Yang mulia alkimia hebat tingkat ke sembilan Pada saat ini, alkimia Lu Chen sangat agung Dan kekuatan alkimia hebat peringkat sembilan memiliki tekanan yang kuat Turun ke penonton, membuat kewalahan semua makhluk hidup Semua orang di tempat itu tercengang, kaget, dan tidak bisa dipercaya Meski bukan Dan Siu, dia tahu betapa kuatnya seorang raja alkimia Tak seorang pun di dunia ini yang berani menyinggung perasaannya Apalagi raja alkimia Terlebih lagi, ini bukan alkimia biasa Tapi alkimia hebat tingkat sembilan Yang mulia alkimia agung peringkat sembilan Sudah menjadi anggota elit sekolah alkimia Dan didukung oleh dukungan penuh dari kota alkimia besar Bahkan jika ditempatkan di luar dunia Itu tetap merupakan keberadaan yang sangat berwibawa Yang mulia alkimia agung peringkat sembilan adalah orang suci alkimia semu Sangat mulia dan tertinggi Dalam hal status alkimia Mereka yang berada di bawah peringkat kesembilan semuanya adalah semut Hanyi sangat menyadari hal ini Justru karena itulah wajah Hanyi menjadi lebih gelap Seluruh tubuhnya gemetar Dan dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri Terlebih lagi Yang mulia alkimia agung peringkat kesembilan yang muda ini Tidak hanya memiliki status alkimia yang tinggi Tetapi juga memiliki budidaya seni bela diri tingkat tinggi Yang sungguh menakutkan Di bawah paksaan ganda lucen Semua elit kekaisaran seratus ribu Ruofeng merasa malu Ketakutan dan menunggu mati dalam keadaan linglung Miaoyan, master dari sekte Feixia Beri penghormatan kepada yang mulia alkimia agung peringkat sembilan Miaoyan pulih dari keterkejutannya Menutupi jantungnya dengan satu tangan Membungkuk sedikit dan Dengan hormat memberi hormat kepada lucen sebagai seorang pejuang Pada saat ini, Miaoyan tidak memberi hormat pada lucen Tetapi alkemis agung peringkat sembilan yang diwakili oleh lucen Otoritas dari yang mulia alkimia agung peringkat sembilan terlalu besar Karena dia bukan seorang kultifator alkimia Dia harus memberi hormat untuk menunjukkan rasa hormat Saya akan memberikan penghormatan kepada yang mulia alkimia agung peringkat sembilan Puluhan ribu murid sekte Feixia memberi hormat dan berteriak keras Tidak perlu bersikap sopan Lucen tidak membalas hormatnya Tetapi hanya melambaikan tangannya dengan ringan Yang dianggap sebagai tanggapan Sekte Feixia tidak memberi hormat padanya Tetapi memberi hormat pada status alkimianya Dia mampu membelinya Dan tidak perlu membalas hormat Han Yi, aku akan membunuhmu sebagai alkemis peringkat sembilan Kamu bisa beristirahat dengan tenang Lucen memandang Han Yi Matanya seperti kilat Dan suaranya seperti guntur Mengejutkan semua orang Sembilan puluh sembilan Alkemis hebat peringkat sembilan Tolong selamatkan hidupku Aku tidak akan berani lagi Tubuh Han Yi melunak Dan dia berlutut tegak Tidak mampu berbicara dengan lancar Dia berpikir bahwa jika dia dipromosikan ke alkimia peringkat ketiga Bahkan jika dia bertemu Lucen Dia akan mampu mengalahkannya dengan status alkimianya Dalam ingatannya Lucen tidak lebih dari Raja Alkimia Agung peringkat sembilan Dan tidak memiliki api binatang Jadi dia tidak dapat dipromosikan menjadi yang mulia alkimia Dan dengan dukungan penuh dari Kekaisaran Ruofeng Dia menghabiskan lebih dari satu tahun dengan susah payah berlatih alkimia Dan pencapaiannya dalam alkimia meningkat dengan sangat cepat Setelah memasuki peringkat kesembilan grid Alchemy King Dia menyempurnakan Beast Fire Lulus ujian alkimia Dan menyalakan tiga pola alkimia Kecepatan promosi ini sungguh tak tertandingi di dunia Sangat tidak normal Siapa tahu Lucen lebih mesum dari dia Alkemis kecil tingkat ketiga Dan alkemis hebat tingkat sembilan Dia adalah seorang alkemis jenius Dan dia lebih menyadari betapa sulitnya menerangi setiap pola alkimia di level alkimia Dan semakin tinggi levelnya Semakin sulit untuk menerangi Dia terjebak pada langkah ketiga Dan sangat sulit untuk menerangi pola alkimia keempat Terus terang Hanya saja skill alkimia saja tidak cukup Setelah pencapaian alkimia meningkat Pola alkimia keempat akan menyala secara alami Dalam hal pencapaian alkimia Lucen mengalahkannya sekitar seratus Kemampuan Lucen untuk menerangi pola alkimia Sembilan pola pasti karena pencapaiannya yang tinggi dalam alkimia Karena jubah alkimia memiliki batasan khusus dan tidak dapat dipalsukan Adapun promosi status alkimia Itu akan menjadi sebuah tragedi Lucen terbang dengan kecepatan terbang Menggosok kepalanya ke tanah Menggosok maju mundur Dia merasa hidupnya sia-sia Aku sudah memaafkanmu sekali Itu tidak lebih dari dua hal Lucen berkata begitu Tidak, hanya ada tiga hal Kenapa kamu melewatkan satu perhitungan Hanyi dengan cepat memprotes Itu algoritma orang lain Algoritma dewa tidak lebih dari RH Lucen mencibir Tolong kembalikan padaku saat itu Hanyi hampir menangis Mengapa Lucen begitu mendominasi Itu tidak masuk akal Kamu yang kedua Bukan yang ketiga Jadi masalahnya tidak lebih dari yang kedua Lucen berkata dengan serius Saya bukan orang kedua Saya orang ketiga Hanyi berteriak Keinginannya untuk bertahan hidup begitu kuat Sehingga dia tidak menginginkan martabat apapun Selama dia bisa hidup Dia rela melakukan apapun Jika kamu ingin menjadi bertiga Di kehidupan selanjutnya Di kehidupan ini Kamu akan menjadi seperti Ini Lucen menghela nafas Membuka tangannya yang besar Energi sebenarnya melonjak Dan mesin udara mengunci Hanyi Tidak mungkin dia memberi nafkah pada Hanyi Jika Hanyi berani memimpin pasukan menyerang Fake Xiamen Dia pasti mati Sebenarnya Dia tidak ingin melepaskan Hanyi saat perang perbatasan terakhir kali Tapi situasi memaksanya untuk melakukannya Jika Fei Long datang lebih awal Dia akan menyerang Hanyi Bagaimana dia bisa membuat Hanyi tetap hidup sampai hari ini Tidak Hanyi ketakutan Ingin melarikan diri tetapi tidak dapat melarikan diri Dan semua pikiran hilang dalam sekejap Ledakan Esensi sebenarnya melonjak Mengguncang Hanyi hingga menjadi kanopi darah Yang bertebaran di tanah Begitu Hanyi meninggal 100 ribu tentara Kekaisaran Rue Feng segera runtuh Dan semua berlutut dan menyerah Satu-satunya alkemis peringkat ketiga di Kekaisaran Rue Feng meninggal Dan puluhan jenderal di tahap akhir transformasi spiritual meninggal Semuanya mati di tangan alkemis peringkat 9 Tidak ada orang kuat di 100 ribu tentara Di dalam gerbang Veiksia ada sekelompok besar sersan kulit hitam yang berlutut Bagaimana Gubernur Su Chen meninggal Lu Chen masih berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung Matanya penuh amarah dan dia bertanya dengan tajam Suaranya menyebar ratusan mil jauhnya dan semua orang mendengarnya Gubernur Deng Su Su Chen pada awalnya adalah musuh Lu Chen Tetapi kemudian dia menganggap Lu Chen sebagai teman Dia membantu Lu Chen mengalahkan Jiang Yao Jadi dia adalah teman lama Lu Chen Kini setelah teman lamanya meninggal Lu Chen ingin mendapatkan keadilan bagi teman lamanya Mendengar pertanyaan Lu Chen Ratusan ribu tentara Kekaisaran Rue Feng gemetar Dan tidak ada yang berani menjawab Beraninya kamu menjawab Bos Tiangang itu sangat marah Siapapun yang menjawab akan mati Dalam pertempuran Deng Su Su Chen secara pribadi berperang untuk bertahan melawan musuh Dia bertempur paling gagah berani di depan kota Deng Su Membunuh lusinan pusat kekuatan transformasi spiritual Kekaisaran Rue Feng Menyebabkan sakit kepala bagi tentara Kekaisaran Bai Jun Rue Feng Membunuh Dari seratus ribu sersan yang hadir Berapa banyak dari mereka yang tidak mengetahui bagaimana Su Chen meninggal Tuan Su Zhou mempertahankan kota dengan sekuat tenaga Satu musuh adalah seratus Dan dia mati dalam pertempuran sengit Dia mati secara heroik Kata Miao Yan Kalau begitu aku akan membunuh semua musuh Untuk mengorbankan roh Tuan Su Zhou di surga Lu Chen mengerutkan kening Matanya dingin Dan dia memelototi seratus ribu tentara di bawah Kamu adalah penjajah Kematian bukanlah hal yang disayangkan Aku tidak akan membiarkanmu pergi Alkimia yang hebat Maafkan aku Seratus ribu pasukan musuh tahu bahwa akhir akan datang Tetapi wilayah mereka terlalu rendah Dan mereka tidak berdaya melawan yang kuat di wilayah Tiangang Jadi mereka hanya bisa menangis dan memohon belas kasihan Mati Lu Chen berteriak dengan marah Dan menekan dengan satu tangan Semburan energi sejati menyebar Menutupi seratus ribu pasukan musuh Membunuh mereka semua Bang 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 Seratus ribu pasukan musuh meledak di tempat Meledakkan seratus ribu kanopi darah Mewarnai seluruh langit menjadi merah Puluhan ribu murid Vek Siamen semuanya tercengang Memandang Lu Chen yang tampak seperti dewa pembunuh Dengan kagum Ini brutal Seratus ribu tentara akan membunuh begitu dikatakan Dan tidak ada sentuhan manusia sama sekali Tapi kalau dipikir-pikir lagi Penjajahlah yang membunuh banyak tentara dan warga sipil dinasti Yongning Ketika mereka menerobos Deng Su Pembunuhan yang bagus Setelah adegan tenang Lu Chen mendarat perlahan dan mendarat di depan Miao Yan Nak Kamu telah tumbuh Dan menjadi kuat Sekte Feiksia bangga padamu Ada air mata di mata Miao Yan Dan ada kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya Dan dia menatap Lu Chen dengan kegembiraan di matanya Sayang sekali aku terlambat Lu Chen memandang Pan King Yan yang terbaring diam di tanah Memejamkan mata dan berduka sejenak Pada saat ini Seorang murid dari sekte Feiksia melangkah maju Dan dengan sungguh-sungguh menulis surat kepada Lu Chen secara mendalam Lu Chen Terima kasih telah kembali untuk menyelamatkan pintu kami Lu Chen melihat lebih dekat Ternyata itu adalah Zhang Chengdin Dan merasa senang Zhang Chengdin datang bersamanya dari kota Suangmu Untuk bergabung dengan Feiksia men Sesama penduduk desa Zhang Chengdin awalnya adalah seorang pemuda yang lebih tua Dan dia bisa memasuki sekte Feiksia berkat perawatan Lu Chen Sekarang Zhang Chengdin juga telah dipromosikan ke alam transformasi roh Tapi sayangnya dia sudah agak tua Jika tidak, masa depannya cukup cerah Chengbin, sudah lama tidak bertemu Kamu juga telah memasuki alam transformasi roh Lu Chen menepuk bahu Zhang Chengbin dan berkata dengan gembira Dibandingkan denganmu, dia tidak seperti penyihir kecil Jadi jangan sebutkan itu Kata Zhang Chengbin Dengsu hancur Apa yang terjadi dengan kota Suangmu? Lu Chen bertanya Kota Suangmu adalah kota kecil dengan lokasi terpencil Anda dapat yakin bahwa pasukan musuh belum tiba di sana Kata Zhang Chengbin Itu bagus Lu Chen merasa lega Jika tidak, dia akan segera bergegas ke kota Suangmu untuk melindungi keluarga Lu Meskipun ayahnya tidak ada Dia tidak terlalu menyayangi keluarga Lu Dan dia tidak terlalu bernostalgia dengan keluarga Lu Tapi keluarga Lu adalah klannya sendiri Jika ada bahaya, dia akan tetap kembali untuk menyelamatkan Lu Chen Meskipun Sekte Feixia sudah keluar dari masalah Tempat lain masih berada di neraka Kekaisaran Ruofeng menerobos Dengsu dan membantai di mana-mana Tiga seni bela diri utama semuanya ada dalam daftar pemusnahan mereka Sejak kamu kembali, kamu bisa bantu Ziklaut Gat dan Sateret Sen Gat Miao Yan tiba-tiba menjadi cemas dan berkata Meskipun kedua Sekte Seni bela diri itu berselisih dengan Sekte Feixia Tapi sekarang negara sedang dalam masalah Kita semua harus berperang melawan musuh bersama-sama dan bertahan melawan musuh asing Oke, aku akan menyelamatkan mereka dan membunuh semua musuh asing Lu menganggup dengan berat, mengucapkan selamat tinggal pada Zhang Chengbin Dan hendak berbalik dan pergi Bawa saya, kata Miao Yan Tuan, ada banyak pantai busuk di sini dan Anda perlu membersihkannya Mengapa Anda tidak pergi sekarang? Lu Chen memandang Miao Yan dengan heran dan berkata begitu Serahkan ini pada yang lebih tua, aku ingin membantumu Kamu tidak membutuhkannya Waner tidak ada di sini, aku bisa menggantikannya Ha, yang ku maksud adalah seni suci kayu dewa Yang dapat menyembuhkan lukamu dan memulihkan vitalitasmu Kemana kamu pergi? Oh, aku, aku tahu ini yang terjadi Tapi, sepertinya aku berada di dunia sekuler Jadi aku tidak membutuhkan ini, kan? Jika ada orang kuat yang datang dari kekaisaran Ruofeng Anda akan membutuhkannya Tuan, saya tidak sedang membual Dengan kekuatan tempurku saat ini Aku bisa menyapu dunia dengan satu tangan dan meratakan dunia dengan satu kaki Lu Chen meniup kegirangan Ketika dia tiba-tiba merasakan sakit di pinggangnya Oh, kenapa kamu mencubitku? Berhentilah bertele-tele Cepat terbang bersamaku Miao Men berkata dengan marah Bakat Miao Yan terbatas Ranahnya tidak tinggi Dan dia masih berada di alam transformasi roh tingkat keempat Jadi dia tidak bisa mengimbangi kecepatan Lu Chen Jadi tentu saja dia ingin Lu Chen Membawanya pergi Pria dan wanita tidak tahan di cium Lu Chen menatap pinggang ramping Miao Yan dan berkata begitu Berdasarkan ukuran tubuhmu Kapan kamu masih memperhatikan hal ini? Miao Yan mencubit Lu Chen lagi Oke, itu dia Lu Chen tersinggung Lu Chen memeluk pinggang ramping Miao Yan Melayang ke udara Menyaksikan Xiunmen terbang menjauh Puluhan ribu murid sekte Feixia bersorak keras dan mengantar Lu Chen pergi Jauh di atas langit Lu Chen sedang terbang dengan serius Ketika tiba-tiba sebuah bisikan keluar dari telinganya Pinggangku lebih tipis Atau pinggang Bai Ning Suang Ha, Lu Chen sangat terkejut Sehingga satu Buddha keluar dari tubuhnya Dan yang lainnya naik ke surga Dia kehilangan keseimbangan sesat Dan hampir terjatuh sambil memegangi Miao Yan Saya tidak tahu apa-apa Lu Chen tidak punya pilihan selain merespons seperti ini Apakah kamu pernah memeluk Bai Ning Suang? Tidak, aku bersumpah Setelah kamu pergi Bai Ning Suang datang untuk minum bersamaku Dia sedikit kesal padamu dalam kata-katanya Tapi aku tahu dia menyukaimu Ha, hahaha Kamu tidak senang ada wanita cantik yang menyukaimu Tidak, tapi Namun, Bai Ning Suang tidak cocok untukmu Dan dia mengetahuinya Jadi kamu tidak perlu khawatir Tapi aku Tetapi kamu memiliki siauan di hatimu Jadi kamu tidak perlu melihat ke arah Ning Suang Puisi yang bagus Yah, kamu tinggi Kamu memanfaatkanku hari ini Dan aku akan menyelesaikan masalah denganmu secara perlahan di masa depan Hei, aku tidak ingin memelukku Tapi kamu memaksaku Aku ingin kamu memelukku Apakah kamu punya prinsip? Ha, ayolah Izinkan saya bertanya Apakah Anda pernah bertemu Waner di luar dunia? Tidak, saya tidak tahu lokasi istana Senmu Lucen melihat kekejauhan Memikirkan gadis yang berbagi suka dan duka dengannya Dan menapaki seni bela diri untuknya Meski istana Senmu berada di luar dunia Namun lokasinya sangat misterius Dia belum tahu di mana tempatnya Jadi bagaimana dia bisa menemukan Waner Istana Senmu berada di hutan Senmu Pergi ke Gunung Jiu Feng Temukan mayat Jiutian Phoenix Dan letakkan Silent Fire Glaze Ball di atas mayat tersebut Jangan tanya di mana Gunung Jiu Feng Aku juga tidak tahu di mana Miaoyan menghela nafas Dan berkata Pada awalnya Saya bekerja sebagai pelayan di istana Senmu Dan wilayah saya rendah Saya tidak berani ke luar istana Saya tidak pernah melihat dunia di luar istana Senmu Seseorang mengirim aku kembali Saat berbicara Dia tiba di gerbang awan ungu Tetapi melihat pemandangan yang mengerikan Mayat ada di mana-mana Darah mengalir seperti sungai Dan tidak ada orang yang hidup di Wumen Zhiyunmen telah dihancurkan Gerbang awan ungu sudah berakhir Miaoyan menoleh Tidak sanggup melihat lebih jauh Wajahnya yang cantik penuh kesedihan Pergi ke Samen yang hancur untuk melihatnya Lucen juga tidak tinggal di sini Dan terbang bersama Miaoyan Tidak butuh waktu lama untuk mencapai langit di atas gerbang pasir rusak Namun sayangnya masih terlambat Dan gerbang pasir rusak Seperti gerbang Zhiyun Juga hancur Mengambil Dengsu saja tidak cukup Bahkan Wumen pun akan musnah Kekaisaran Ruofeng sangat kejam Alis Lucen tegak Amarahnya membara Dan auranya kasar Bahkan Miaoyan di sampingnya pun terpengaruh Dan dia merasa agak sulit bernapas Pergi ke kota Dengsu Aku akan membunuh semua bajingan ini Kemarahan Lucen membara terhadap kota Dengsu Dan jutaan tentara Kekaisaran Ruofeng Yang menduduki kota Dengsu Mengalami bencana dalam sekejap Di antara jutaan pasukan Kekaisaran Ruofeng Ada juga Jenderal Alam Yuan Dan tingkat ketiga yang duduk sebagai komando Tetapi di depan Lucen Mereka tidak Berbeda dengan semut Jenderal Kekaisaran Ruofeng Bahkan tidak perlu memikirkannya Dia segera memimpin kerumunan Untuk menyerah agar bisa bertahan hidup Tanpa diduga Lucen menolak menerima penyerahan tersebut Dan langsung membunuh Sang Jenderal Mengincar jutaan tentara yang menyerah Dan melakukan pembantaian Dalam sekejap Tentara Kekaisaran Ruofeng meledak Dan tewas di negeri asing Orang-orang di seluruh kota Membenci para penyerbu ini Dan bertepuk tangan satu demi satu Meneriakan Hidup yang mulia alkimia agung tingkat ke sembilan Yang mengguncang seluruh langit kota Dengsu Sudah cukup Jangan bunuh lagi Kalau kamu membunuhmu Kamu akan kesurupan Melihat mata merah Lucen Miaoyan tidak bisa menahan rasa khawatirnya Dan dengan cepat membujuknya Jika kamu tidak membunuh Itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahku Dan tidak cukup untuk mengorbankan jiwa heroik Tuan Suzhou Wajah Lucen dingin Matanya merah Dan dengan satu tangan besar Puluhan ribu tentara Kekaisaran Ruofeng tewas Miaoyan memeluk Lucen erat-erat Dan berkata dengan sedih Cukup banyak orang yang mati Dengsu telah kehilangan jutaan jiwa Neraka sulit didapat kembali Jangan membunuh lagi Aku mohon Kamu Peringkat sembilan hebat yang mulia alkimia Anda adalah kebanggaan dinasti Yongming Anda tidak boleh menjadi iblis penjagal dunia Di bawah perlawanan Miaoyan Lucen akhirnya kembali tenang Dan matanya yang terlindung oleh kemarahan perlahan-lahan menjadi jelas Lucen menatap dingin ke arah penonton Separuh dari Jiang Jun telah mati Dan separuh lainnya gemetar Memang benar Yang terbaik adalah tidak membunuh tentara yang menyerah Tapi kalau marah bisa membunuh Kalau membunuh Apalagi yang bisa kamu lakukan Paling buruk Anda akan mendapat nama buruk karena membunuh dewa Siapa peduli Separuh sisanya menyerah Kejahatan besar bisa dihindari Tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari Lucen membuat keputusan akhir Dan 500 ribu tentara yang tersisa Yang menyerah sangat gembira Dan menangis kegirangan Lucen memerintahkan untuk membuka penjara Membebaskan ratusan ribu tentara Dengzu yang ditangkap Dan menjebloskan 500 ribu tentara ke penjara Lucen mengetahui dari Jiang Jun bahwa ada kekuatan ratusan ribu Pasukan kekaisaran Ruofeng yang pergi ke Splash City Di bawah perintah Han Yi untuk menghancurkan keluarga Lu di Splash City Saat itulah Lucen ingat bahwa informasi palsu yang dia tinggalkan di Pil City pada awalnya masih menyakitinya pada akhirnya Lucen segera bangun dan membawa Miao Yan ke Splash City Untungnya, Splash City jauh dari kota Dengzu Dan pasukan kekaisaran Ruofeng bukanlah pasukan yang kuat Dan kecepatan perjalanannya tidak begitu cepat Ketika Lucen Fei tiba di Splash City Pasukan kekaisaran Ruofeng baru saja mendekati kota tersebut Dan belum sempat menyerang kota tersebut Lucen muncul dari ketinggian Melepaskan nafasnya Dan paksaan tujuh kutub tiangan mengejutkan penonton Lucen awalnya berpikir bahwa begitu dia muncul di lapangan Ratusan ribu musuh akan menyerah Dan kemudian Lupakan saja Jangan bunuh mereka Dan masukkan mereka semua ke penjara atau semacamnya Namun tidak pernah menyangka bahwa pasukan musuh ini tidak menyerah secara sukarela Melainkan orang kuat yang keluar untuk berperang Dan pria kuat itu begitu kuat bahkan Lucen pun terkejut Tiga penempaan di alam Suan Ming Tujuh kutub langit Siapa kamu? Orang kuat itu memandang Lucen dengan sedikit keraguan Melepaskan paksaannya dan menyelimuti Lucen dan Miao Yan Saat paksaan dijatuhkan, Miao Yan tidak tahan lagi Dia tidak bisa mengendalikan udara dan hampir jatuh Lucen mendukungnya Kekuatan jiwanya dilepaskan Dan paksaan dari orang kuat itu Langsung meredah Begitu tekanan pada Miao Yan hilang Mata indahnya melebar Tujuh kutub tiangang dapat menahan paksaan dari penempaan ketiga alam Suan Ming Dan dapat membantu orang lain melawan Orang aneh macam apa ini Miao Yan memandang Lucen Sama terkejutnya dengan melihat monster Saya Lucen, siapa kamu? Lucen juga menatap pria kuat itu dan mengukurnya dengan cermat Pria kuat itu adalah pria parubaya Mengenakan jubah abu-abu Dan ada aroma aneh di napasnya Yang sangat menyenangkan Namun, Lucen memiliki urat naga yang beracun Dan segera menyadari bahwa aroma aneh itu adalah gas beracun Orang kuat ini ahli dalam keracunan Seorang ahli racun dengan alam yang begitu kuat Hanya dapat ditemukan di satu sekte Sekte racun Haha, kamu adalah Lucen Kamu benar-benar tidak punya tempat tujuan Dan mudah untuk sampai ke sini Orang kuat itu langsung gembira Seolah-olah mengambil harta karun Dia akan menjadi kaya Apakah kamu murid sekte racun? Lucen berkata dengan dingin Pintar, tapi percuma menjadi pintar Saat kamu bertemu Laoshi Berikan kepalamu secepat mungkin untuk menerima hadiahnya Kata orang kuat sekte racun Oke, kamu jawab pertanyaanku dulu Lucen berpikir sejenak dan berkata Cepat tanyakan, aku sedang terburu-buru Pakar sekte racun berkata dengan tidak sabar Mengapa datang ke dunia? Lucen bertanya Untukmu Pakar sekte racun tertawa dan berkata terus terang Kamu menyinggung sekte batu hitam Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? Namun, tidak nyaman bagi sekte batu hitam untuk mengambil tindakan Sekte racun kami akan mengambil tindakan untuk sekte batu hitam Kamu mengerti? Jika saya tidak salah Anda bergegas kembali setelah menerima surat kesusahan Tetapi Anda tidak boleh tahu bahwa surat itu tidak dikirim oleh Raja Minghao Tetapi oleh kami Kami melakukan ini untuk mendapatkan Anda kembali Dan membunuh Anda di dunia sekuler Tanpa mengkhawatirkan Suantian Daozong Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya Ketika Anda kembali Apakah Anda senang mengetahui bahwa dinasti Yongning belum binasa? Itu karena kami menunggumu untuk membiarkan kekaisaran Ruofeng diam Jika tidak, 10 dinasti Yongning pasti sudah hancur sejak lama Di mata ahli sekte racun Alam Lucen mirip dengan semut Dan dia akan segera menjadi mayat Jadi tidak ada yang tidak bisa dia katakan Menerobos Dengzu kali ini bukanlah rencananya Han Yi melakukan ini tanpa memberitahu Lai Siang Dan dia juga menyelinap ke sini sendirian tanpa memberitahu Lai Siang Tidak mungkin Han Yi memberinya banyak keuntungan Dan dia harus bekerja setelah menerimanya Misinya adalah mengembalikan keluarga Lu di Splash City 510 Nama Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Dalam pandangan ahli sekte racun ini Jika Han Yi akan memintanya untuk membantu keluarga sekuler belaka Maka pasti ada orang kuat di keluarga ini Dan Han Yi tidak dapat mengatasinya Jika tidak mengapa Han Yi memintanya Untuk membantu Dia tidak tahu seberapa kuat lawannya Tapi dia tidak menganggapnya serius Dia hanya menganggapnya sebagai kunjungan Lagi pula Seberapa kuatka orang kuat di dunia ini Tanpa diduga Dia benar-benar bertemu dengan orang yang ingin dibunuh oleh sekte racun di sini Dan dia merasa sangat beruntung Selama dia mengembalikan kepala Lucen Hadiahnya akan sangat besar Ternyata sekte batu hitam tidak hanya berkolusi dengan ras monster Tapi juga dengan sekte racun Itu benar-benar sampah dari sekte yang baik Lucen berkata dengan dingin Ada banyak sampah dari sekte yang baik Tapi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya di kehidupan ini Mungkin di kehidupan selanjutnya Pakar sekte racun menunjuk ke kepala Lucen Dan berkata sambil tersenyum Hei, jaga kepalamu Saya belum selesai bertanya Lucen berkata dengan cepat Aku sedang terburu-buru Jadi kemarilah Ahli sekte racun menjadi tidak sabar Melepaskan seluruh nafasnya Dan siap untuk bergerak Belum terlambat untuk bereinkarnasi saat ini Lucen mencoba bernegosiasi Reinkarnasi lebih awal Ketenangan pikiran lebih awal Pakar sekte racun berkata sambil tersenyum Kalau begitu, lupakan saja Aku akan memuaskanmu Lucen berkata tanpa daya Puaskan saya Pakar sekte racun tampak terkejut Tidak tahu apa yang ingin dikatakan Lucen Ya, apakah kamu tidak ingin bereinkarnasi lebih awal Lucen juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya Dan berkata lagi Karena kamu menjawab banyak pertanyaan Beraninya aku tidak memuaskanmu Bocah bau, kamu punya lidah yang bagus Dan kamu pandai menggoda orang Tapi percuma saja menggoda orang Semuanya tergantung kekuatanmu Orang kuat sekte racun hanya mendengus Tapi dia tidak marah Dan ketahanan psikologisnya dianggap kuat Tuan, akan ada perkelahian di sini Anda bisa pergi lebih jauh lagi Sekitar 10.000 kaki jauhnya Lucen menoleh ke Miao Yan dan berkata Saya dapat membantu Anda, menyembuhkan Anda Dan memulihkan vitalitas Anda Miao Yan berkata begitu Ketika Lucen masih di fake xiamen Jika dia menggunakan pisau terkuat Dia akan kelelahan Dan dia membutuhkan Waner Untuk menggunakan sihir kayu suci untuk pulih Karena Waner tidak ada Miao Yan ingin bertindak untuk Waner Dan menjadi pilar di belakang Lucen Belum terlambat untuk pulih setelah saya selesai bertarung Hanya penempahan alam bawah tanah yang mendalam tiga Dan tidak ada orang kuat lainnya Jadi mengapa Anda takut kelelahan? Bahkan jika zantian dikorbankan Setelah kelelahan Tidak ada yang mengancamnya Ratusan ribu pasukan kekaisaran Rufeng Itu hanya sekelompok semut Betapapun lelahnya dia Tidak ada bahaya Sebaliknya Kehadiran Miao Yan adalah bahaya yang sebenarnya Level Miao Yan terlalu rendah Begitu jaraknya terlalu dekat Dia pasti tidak akan mampu bertahan setelah pertempuran Tidak masalah apakah dia pergi atau tidak Jika kamu berkumpul Kamu akan mati bersama Aku tidak akan bersimpati Cepat atau lambat dia akan mati Pakar sekte racun berkata dengan ekspresi jijik Kalau begitu kamu mati dulu Lucen mengerutkan kening Merasa sangat kesal dengan apa yang dikatakan orang ini Dan dengan pukulan backhand Miao Yan didorong jauh Tubuh pertarungan naga ganda Dua naga raksasa membubung Mengom ke langit Dan mengepung Lucen Mata Lucen bersinar Dan pola naga ganda muncul Tubuh pertarungan muncul Nafas meningkat tajam Dan kekuatan meningkat tajam Pada saat itu Lucen terlahir seperti dewa naga Menelan gunung dan sungai dengan arogansi Memandang rendah dunia Tangan Tian Tian Menggenggam gunung dan sungai dengan satu tangan Ruang angkasa runtuh dan kehampaan pecah Bumi retak ribuan kaki Dan langit serta awan pecah ke segala arah Seratus pohon palem beracun Orang kuat sekter racun merasa terancam Ekspresinya berubah Dan dia dengan cepat menyapanya dengan telapak tangannya Ledakan Cakarnya menangkap telapak tangan Kekuatan cakar dan telapak tangan bergetar keras Dan suara keras meledak Mengguncang langit Kekuatan cakar dan kekuatan telapak tangan Hancur pada saat yang sama Dan aliran setelahnya meledak Menyapu dari ketinggian ke segala arah Di Splash City Banyak pembela bersembunyi di bunker Untuk menghindari dampak dari kekuatan tempur yang kuat ini Di bawah bunga kota air Ratusan ribu tentara Kekaisaran Ruofeng Tidak punya tempat untuk bersembunyi Mereka tersapu setelah pertempuran Seperti debu lumpur yang tertiup angin kencang Dan mereka semua terbang keluar Semuanya dipermalukan dan dipermalukan Karena Miao Yan, yang berada ribuan kaki jauhnya Juga merasakan kekuatan setelah pertempuran Hal itu masih membuatnya berdebar-debar Lu Chen sebenarnya memiliki kekuatan untuk melawan penempaan ketiga dari alam Suan Ming Benar-benar mengerikan Miao Yan menatap Lu Chen di kejauhan Matanya yang indah penuh dengan keterkejutan Lu Chen sangat kuat Namun, ketika Xiao Wan memasuki istana Shen Mu Dan menerima perhatian dari kepala istana Dia pasti akan menjadi senjata yang hebat Dan tingkat kultivasinya mungkin lebih tinggi daripada Lu Chen Hei, kedua anak kecil ini memiliki tuan dan pelayan Tapi dalam seni bela diri Mereka adalah pasangan yang sempurna Miao Yan tidak dapat berhenti memikirkan Waner Yang merupakan mantan muridnya yang bangga dan kebanggaan seumur hidupnya Dia dengan tulus berharap Waner akan mendapatkan rumah terbaik Dan rumah terbaik ini tentu saja adalah monster kecil Lu Chen Dan Lu Chen, monster kecil, berada di atas langit Berjuang keras melawan tiga pembangkit tenaga listrik Suan Ming Langit hancur, ruang hancur, dan bumi berguncang Kekuatan Lu Chen sebanding dengan ahli sekter racun itu Dan dia tidak benar-benar hancur Jadi dia hanya bisa bertarung tanpa henti Orang kuat dari sekter racun adalah Suan Ming yang ditempat tiga Dan memiliki kekuatan kemauan yang ditempat tiga Tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tiga tempat Suan Ming lainnya Dia tidak terlalu kuat Dapat dikatakan bahwa orang kuat sekter racun ini adalah tiga pemalsuan Suan Ming yang lemah Alasan mengapa dia lemah bukanlah salahnya Semua murid sekter racun lemah Murid sekter racun berlatih kungfu sekter racun Yang berguna untuk meracuni Tetapi peningkatan kekuatannya tidak tinggi Jadi metode serangan utama mereka adalah racun Bukan kekuatan Keterampilan tempur yang kuat dari ahli sekter racun ini adalah 100 telapak tangan racun Racun di telapak tanganmu Di bawah level yang sama Mereka yang menyentuhnya akan mati Dan di antara level yang sama Mereka yang berada di tengah akan mati Masalahnya adalah Lu Chen Chu tidak akan mati Dan dia tidak akan mati di tengah-tengah Yang membuat orang kuat sekter racun tiba-tiba ragu Meragukan kehidupan Tujuh tiang-tiangang saja seperti semut Dapat dihancurkan dengan satu tangan Bagaimana tidak diracuni sampai mati Sebelum datang Dia juga memeriksanya dengan teliti Racunnya belum kadalu warsa Mungkinkah Lu Chen kebal terhadap semua racun Namun Jika racunnya menyatu dengan ratusan racun Bahkan jika ratusan racun tidak menyerang Dia akan mati Kecuali, Lu Chen adalah orang aneh-aneh Yang kebal terhadap semua racun Yang membuatnya semakin merepotkan Adalah tubuh fisik Lu Chen begitu kuat Hingga dia sangat kuat Setelah dipukul beberapa kali Dia tidak terjatuh Dia masih hidup dan menendang Dan dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Tidak Dia juga dicengkram oleh Lu Chen di bahunya Dan tulangnya hampir patah oleh Lu Chen Rasa sakitnya sangat menyakitkan Hingga dia bahkan kehilangan kendali atas urinnya Meski keduanya tidak bisa menentukan pemenangnya Lu Chen sangat senang karena dia berlatih dengan ahli sekter racun Fan Xu Tian Meskipun dia telah belajar sedikit Dia biasanya tidak memiliki lawan yang cocok Tidak memiliki pertarungan yang sebenarnya Dan tidak dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya Selain menggunakan racun Idiot yang lebih kuat dari sekter racun ini Memiliki keterampilan dan kekuatan tempur yang lebih lemah Dan dia adalah objek pelatihan impiannya Ada pun seratus telapak tangan racun itu Lupakan saja Racun di telapak tangan itu ditamparkan ke tubuh Dan langsung ditelan oleh urat naga beracun Itu tidak cukup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!